Hai semuanya, pada kali ini Inspirasi Pagi akan membahas tentang ide bisnis di desa dengan modal yang relatif kecil dan bisa mendapatkan keuntungan 250 ribu dalam seharinya. Ini berarti sekitar 7,5 juta dalam sebulannya. Sangat menarik kan? Oke, gimana detail bisnisnya? Tonton hingga selesai ya. Bisnis kulinar merupakan jenis usaha yang diminati banyak orang, mengingat makanan itu merupakan kebutuhan yang harus selalu dipenuhi di setiap harinya. Gak heran kalau bisnis makanan itu menjanjikan keuntungan yang besar dan memiliki pangsa pasar yang relatif luas. Salah satu bisnis makanan yang memiliki pangsa pasar yang luas dan dapat diterima di lidah orang Indonesia adalah makanan asal Timur Tengah yang dikenal dengan sebutan kebab. Makanan yang satu ini merupakan perpaduan daging, sayuran, mayonais, dan juga beragam aneka saus. Ini adalah salah satu penjual kebab yang cukup berhasil, yaitu kebab Rafa, salah satu kebab yang legendaris yang cukup sukses. Dan bisnis kebab ini sangat sukses dengan omset 2 hingga 3 juta itu dalam seharinya. Ini berarti di angka 60 hingga 90 juta omset dalam sebulannya. Fantasis banget kan? Untuk pembeliannya, selain beli langsung, juga melayani pembelian melalui GoFood dan juga Shopee Food. Sehingga penjualannya itu gak hanya dari satu pintu doang, tapi dari banyak pintu gitu. Jadi dengan melayani pembelian melalui banyak aplikasi kan ya penghasilan lebih maksimal lagi gitu. Dan di media-media manapun juga mengulas kalau bisnis atau usaha kebab itu merupakan salah satu bisnis yang memang sudah terbukti bisa merupakan omset puluhan juta dalam sebulannya. Karena memang pecinta kebab di Indonesia itu sangat banyak dan juga besar gitu marketnya. Mungkin teman-teman banyak yang minat untuk terjun di bisnis kebab, tapi gak tahu gimana detailnya. Oke berikut ini adalah estimasi perhitungan usahanya. Yang pertama adalah biaya awal. Biaya awal ini mencakup biaya sewa tempat, yaitu senilai 500 ribu dalam sebulannya, dan juga biaya gerobak dan juga peralatan. Ini berkisar di angka 7 juta, biayanya itu satu kali di depan gitu. Sehingga total biaya awalnya itu di kisaran 7,5 juta rupiah. Selanjutnya adalah biaya operasional bulanan, yang mana ini dikeluarkan di setiap bulannya. Yang pertama adalah bahan baku, yaitu dengan angka yang lumayan, 5 juta per bulannya. Selanjutnya gaji karyawan, 1,5 juta per bulan, utilitas 500 ribu per bulan, iklan dan pemasaran 300 ribu per bulan. Ini juga bisa sebagai iklan di sosmed gitu kan. Selanjutnya biaya penyimpanan dan pengiriman itu 200 ribu per bulannya. Sehingga total biaya operasional bulanan itu di angka 7,5 juta rupiah. Selanjutnya kita harus menentukan yang namanya harga jual kebab. Misalnya harga jual per kebab itu adalah 25 ribu rupiah. Dan yang keempat adalah proyeksi penjualan. Misalnya saja Anda memperkirakan dapat menjual 50 kebab itu per hari. Ini berarti pendapatan per hari 50 kebab dikali 25 ribu per kebabnya sama dengan 500 ribu rupiah omset dalam seharinya. Dengan demikian berarti untuk pendapatan per bulan dengan asumsi 30 hari dalam sebulan, yaitu 500 ribu kali 30 hari sama dengan 15 juta rupiah. Itu penghasilan dalam sebulannya. Selanjutnya yang kita lakukan adalah dengan perhitungan laba bersih. Yang mana kalau laba per bulan itu sama dengan pendapatan per bulan atau omset kotor dikurangi biaya operasional bulanan. Dengan omset 15 juta dan dengan dikurangi operasional sebesar 7,5 juta, berarti kan penghasilan bersihnya di angka 7,5 juta rupiah dalam sebulannya. Sangat lumayan kalau kita eksekusi apalagi di daerah perdesaan gitu. Dan juga perlu diingat bahwa angka-angka yang sudah saya jebarkan ini hanyalah sebuah contoh perhitungan. Sebelum memulai bisnis kebab, pastikan untuk memiliki perhitungan yang lebih rinci dan lebih detail dan tentunya lebih akurat berdasarkan kondisi bisnis Anda termasuk fluktuasi harga bahan baku dan juga biaya operasional yang dapat terjadi dari waktu ke waktu gitu. Oke demikian video ini, subscribe biar tahu kalau ada update video yang terbaru. Oke terima kasih.